Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai serat tekstil khususnya adalah sifat-sifat serat baik secara fisik maupun kimia sebelum kita memulai materi hari ini marilah kita bersama-sama mengucetkan basmah Bismillahirrohmanirrohim hari ini merupakan materi yang kedua setelah kemarin kita mempelajari klasifikasi serat nah hari ini adalah lanjutan yaitu sifat-sifat secara umum sifat serat secara umum maksudnya disini tidak terkhususkan sintetik ataupun alami ataupun yang lainnya tapi secara garis besar baik itu sifat fisik maupun sifat kimia baik yang pertama sebelum kita lebih jauh apa sih sifat fisika dan sifat kimia kita mempelajari dulu dasarnya kita mempelajari mengenai atom dan molekul seperti kita dulu pelajari di mungkin di kimia dasar nah pengertian atom adalah partikel yang terkecil pada suatu elemen yang menjadi bagian dari suatu reaksi kimia sedangkan molekul adalah hasil dari dua atau lebih atom yang berikatan satu sama lain dengan ikatan kimia seperti disini adalah molekul air kita lihat disini ada hidrogen atom kemudian ada oksigen atom jadi ini air seperti kita tahu adalah H2O jadi Hnya disini adalah hidrogen kemudian Onya disini adalah oksigen ini masing-masing atom jadi satu nih tiga atom ini jadi molekul atau molekul air lebih lengkapnya kemudian tujuh elemen yang dari 103 bagaimana elemen yang penting ini yang tujuh elemen ini yang sering kita jumpai dan bagaimana atom ini satu sama lain menjadi satu komponen atau satu senyawa nah nomor atom ada disini contohnya disini 1, 8, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 11 ini bisa kalian lihat nanti di tabel atom masing-masing hidrogen elemen tabel kimia kalau misalnya anak teknik kimia pasti tahu dan mungkin dulu waktu SMA pernah menghafalkan kemudian disini adalah valensinya kemudian ini adalah contoh senyawanya kita lanjut lagi ke polimer apa itu polimer? jadi sebuah senyawa kimia itu terdiri dari molekul kemudian mereka si molekul-molekul itu menjadi satu jadi suatu senyawa baik yang sama ataupun berbeda senyawa-senyawa yang berbeda kemudian satu sama lain itu disatukan dengan suatu ikatan ikatan molekul contohnya disini adalah polietilin kemudian disini ada CH2 disini juga CH2 kemudian disini ada ikatannya seperti itu nah kalau misalnya kita gambarkan cara visual polietilin ini bisa seperti ini jadi seperti manik-manik yang menyatu nah satunya ini adalah diikat dengan ikatan molekul atau rantai molekul seperti itu ini gambaran yang lainnya secara 3 dimensi bagaimana bentuk dari polietilin nah disini Nnya itu adalah banyaknya jadi banyaknya jadi C2 disini hanya dapat C2H4 kemudian berapa kali lipatnya disini dinyatakan dengan N nah struktur polimer seperti ini ya jadi X kemudian disini ada SU atau structural unit jadi intinya tadi seperti tadi C2H4 kemudian N jumlahnya berapa kemudian X dan J itu ya grup yang lain grup yang mengikat di ujung molekul itu atau di ujung ikatan itu disini X dan Y adalah N groups jadi disini bisa X disini bisa Y apa saja itu kemudian SU adalah structural unit kalau tadi yang kita contohkan adalah disini kemudian adalah N is a large number 60 or above jadi N itu bisa berapapun bisa 60 atau di atasnya atau bahkan ada yang sampai 1000 nah N ini disebut juga degree of polymerization atau DP jadi banyaknya N disini disebut dengan DP definisi-definisi yang lain ada yang namanya monomer monomer itu adalah simple molekul jadi molekul yang simple yang sederhana yang dapat membuat polimer jadi membentuk polimer dengan cara mengkomunikasikan dengan molekul yang sama atau yang identik seperti itu itu namanya monomer sedangkan polymerization adalah banyaknya monomer jadi monomer yang kecil-kecil itu tadi monomer yang kecil-kecil ini tadi bersatu sama lain kemudian prosesnya disebut disebut dengan polymerization nah nanti membentuk yang namanya polimer jadi polimer itu gabungan dari monomer proses untuk menjadi polimer yang namanya polymerization atau polymerisasi bahasa Indonesia kemudian bagaimana mengkategorikan polimer jadi mengklasifikasikan seperti juga bisa disebutnya ada bisa dari tiga ini yang pertama adalah asalnya atau origin ada natural atau alam ada bio atau sintetik polimer jadi polimer atau biopolimer kemudian menurut sifatnya ada termoplastik termosetting and rubbers atau plastik kemudian juga reaksi polimerisasinya ada poliedition atau poliedisi dan polikindisasi atau bahasa manusia polikondensasi ini juga bisa kalian pelajari lebih lengkap di teknologi matakuliah teknologi polimer kita sedikit saja membahas tentang polimer mengingat kembali matakuliah di matakuliah yang lain contohnya adalah mungkin teknologi polimer atau kimia dasar pasti pernah mempelajari ini jadi reaksi adisi disini ada additional reaction kalau reaksi adisi ciri-cirinya adalah monomer yang bersatu sama lain N-nya ini tadi ya dikirai polimerisasinya atau DP-nya berapa kali lipat monomer ini kemudian jadilah polimer langsung seperti ini contohnya adalah polietilin reaksi kondensasi atau condensation reaction itu contohnya adalah beberapa monomer N banyak kemudian ciri-cirinya adalah ada apa namanya sisa atau tambahannya hasilnya adalah H2O seperti itu jadi misalnya N-nya disini 60 N-nya disini 60 atau 59 itu adalah H2O atau air atau uap seperti itu contohnya adalah nylon atau nylon jadi dari serat nylon itu proses pembuatannya adalah reaksi kondensasi sedangkan serat polietilin reaksi pembuatannya polimerisasinya adalah reaksi adisi kemudian contoh-contoh yang lain dari proses polimerisasi khususnya adalah dengan polimerisasi adisi yaitu tadi sudah dicontohkan polietilin jadi ingat ya kalau adisi itu yang tanpa hasil samping air atau tanpa hasil samping H2O jadi adisi disini polietilin kemudian polifinalchloride disini kemudian polidetrafluoroethylene atau PTFE kemudian polipropylen kemudian polisterine kemudian polymetamethylylide ini contoh-contohnya jadi hasil akhir dari polimer ini tidak ada hasil samping berupa H2O kemudian contoh yang untuk polimerisasi kondensasi atau polimerisasi contohnya adalah grup fungsional contohnya alkohol karbosilasid esor amino acid dan amids jadi grup ini hasil sampingnya ada H2O nah tipe-tipe polimer juga dunia dari rangkaiannya disini ada homopolymer seperti namanya homo berarti sama disini artinya adalah polimer yang terbuat dari satu jenis sedangkan kopolimer adalah polimer yang terbuat dari berbagai jenis monomer contohnya nih kalau kopolimer ini ada AB karena ada satu lebih dari satu jenis monomer jadi ada yang namanya alternating alternating itu ciri-cirinya adalah dia bergantian A, B, A, B seperti itu yang kedua adalah blok kalau seperti namanya blok berarti berurutan banyak tapi runtut contohnya disini adalah A nya 3 kali B nya 3 kali A nya 3 kali lagi jadi berulang tapi lebih banyak kalau alternating dari satu-satu berulang hanya jeda satu saja kalau blok itu bisa 3 bisa 4 dan lain-lain kemudian random random ya seperti namanya acak jadi disini contohnya AB kemudian A nya 3 kali B nya 2 kali 1 2 dan lain-lain kemudian ada yang namanya graph graph disini contohnya adalah A nya itu adalah rantai utamanya sedangkan B nya adalah rantai cebangnya itu adalah jenis-jenis kopolimer kemudian contoh yang lain kalau misalnya kita ke serat serat tekstil khususnya disini adalah ada serat cotton kemudian jenis polimer nya adalah cellulose nah cellulose itu monomernya itu glukus dan produk sampingnya adalah water atau halio jadi disini proses polikondensasi karena produk sampingnya ada water atau air kemudian serat yang lain itu polimernya adalah keratin kemudian monomernya adalah 21 amino acid atau asam amino kemudian produk sampingnya adalah water atau air nah ini polietilin yang tadi sudah kita pelajari dari awal polietilin nama seratnya kemudian nama polimernya adalah polietilin juga monomernya itu etilin karena tadi ada teman poli jadi poli itu untuk polimer banyak kemudian monomernya etilin dan produk sampingnya tidak ada karena tadi prosesnya menggunakan polimerisasi adisi kemudian major fiber types in terms of chemical composition jadi jenis-jenis serat yang utama dalam artian atau dalam istilahnya untuk komposisi kimianya dibagi seperti apa yaitu ada yang pertama adalah jenis selulosa dan derivatifnya atau turunannya jadi itu jenis yang pertama kemudian jenis serat yang kedua adalah poliester atau pici kemudian jenis serat yang selanjutnya adalah serat protein contohnya adalah wool atau silk jadi biasanya memang serat-serat yang berasal dari hewan kemudian komposisi serat yang lain yang major atau yang utama jenisnya yaitu poliamida atau PA contohnya nylon 6 atau nylon 6.6 kemudian ada juga jenis namanya acrylic PAN poliacrylic nitril kemudian poliolevin contohnya adalah poliolevin and periproblen nah nanti kita akan pelajari satu-satu nih bagaimana masing-masing sifatnya baik bagaimana apa namanya kimianya fisikanya dan penggunaannya sehari-hari itu seperti apa akan kita kupas satu-satu dalam semester ini kemudian ini adalah syarat bagaimana serat itu bisa diproduksi jadi disini what makes material suitable for fiber production jadi apa sih syaratnya material itu bisa dibuat material itu bisa digunakan sebagai serat tekstil untuk diproduksi yang pertama adalah high degree of polymerization itu lebih dari 60 jadi N-nya tadi kalau kalian masih ingat polimer itu kan ada N-nya N-nya itu kalau lebih dari 60 ikatannya banyak berarti itu bisa masuk syaratnya apa namanya jadi serat kemudian ada dua strong good kuat jadi good interchange bonding jadi ikatannya itu sangat kuat apa namanya rantai di dalamnya itu kuat sehingga tidak mudah misalnya putus contohnya kemudian high melting point jadi disini adalah tinggi titik melelehnya kemudian essentially oriented jadi orientasinya orientasi yang tadi kita lihat ikatannya atau chainnya atau rantainya itu bagus kemudian personally order microscopically jadi kalau kita lihat secara mikroskop juga rapi seperti itu kemudian preferable it should be durable yang namanya serat serat tekstil pastinya butuh diwarnai sesuai dengan apa namanya ya dia maksud dibuat serat yang untuk apa misalnya kalau serat memang untuk baju ya pasti harus bisa diwarnai tapi misalnya untuk medis dan lain-lain tidak perlu diwarnai tapi preferable lebih memilih yang pasti bisa diwarnai serat tersebut nah yang pertama kita akan kupas satu-satu yang tadi high density sorry high dp atau degree of polymerization jadi n-nya itu yang tadi kita sudah pelajari itu harus banyak contohnya disini kan ikatannya banyak kemudian jadi mewakili satu lingkaran itu ya satu monomeris lain seperti itu jadi ini sangat banyak degree of polymerization lebih dari 60 kemudian yang kedua adalah strong atau good interchain bonding kuat dalam artinya dalam artian ikatannya itu bagus rantai satu dengan yang lainnya contohnya disini ada gambaran longer polymer change jadi rantai polymer yang panjang jadinya more bones must be broken kalau misalnya rantai polymernya lebih panjang maka ikatan yang dihancurkan atau yang rusak lebih banyak contohnya disini kalau ikatannya pendek jadi misalnya sama-sama rusak disini part of breaknya jadi shorter polymer polymernya itu pendek tapi kalau misalnya apa namanya polymer chainnya atau rantainya itu lebih panjang jadi biar kerusakannya juga seperti ini apa namanya lebih besar atau maksudnya tidak langsung patah seperti itu nah kemudian yang ketiga adalah high melting point atau tingginya titik leleh jadi ini berkaitan dengan kain atau serat yang nantinya pasti akan banyak disitirkan misalnya atau paling tidak dicuci dan dicuci biasanya ada cuci hangat atau cuci panas untuk menghilangkan bakteri dan lain-lain itu juga penting dalam serat tekstil atau untuk fungsi yang lain seperti memang pakaian untuk tenaga kerjaan di industri yang berkaitan langsung dengan panas atau dengan temperatur tinggi bahkan untuk pemadam kebakaran itu juga pakaiannya harus terbuat dari serat yang memang detik lelehnya tinggi kemudian yang keempat adalah orientasinya bagus jadi kalau di sini gambarannya kalau kalian nanti pelajari di sistem manufaktur tekstil itu karena ada sebelum dirapihkan serat itu kan acak kemudian nanti kalau kita sudah masuk ke drawing namanya proses drawing jadi proses apa namanya ya stretching apa namanya memberikan pressure atau memberikan tekanan pada serat sehingga seratnya itu beraturan itu pengertian mudahnya logisnya jadi ini ada gambaran jadi di sini ada serat yang acak kemudian diberikan pressure atau tekanan sehingga seratnya itu menjadi bagus untuk dibuat sebuah benang ini gambaran prosesnya jadi dari A yang besar ini nanti dimampatkan atau nanti diberi tekanan sehingga cross-section atau bagian penampangnya akan lebih kecil 4 kali lipatnya nah ini draw ratio di sini kalau kalian nanti pelajar di sistem manufaktur nanti ada tekanan dengan apa nama kecepatan kecepatan yang lebih tinggi di atasnya jadi ini misalnya seratnya dilewatkan di sini nah di sini kecepatannya 4 kali lipat dari rasionya dibandingkan yang di belakangnya sehingga seratnya akan berbentuk seperti ini dari yang acak-acak menjadi teratur kemudian yang kelima adalah apa namanya bisa dilihat secara mikroskop bagian-bagiannya ada bagian namanya kristalin ada yang namanya merfus nah ini kita akan menjelaskan di sini bedanya adalah area kristalin seperti namanya kristal berarti itu rapi apa namanya tersusun kemudian kalau di sini pengertiannya dimana molekul itu tersusun dengan regular order jadi susunannya itu regular susunannya itu rapi kemudian repeating pattern jadi patternnya itu berulang nah itu namanya kristalin nanti akan ada gambarannya kemudian amorphous region kembalikan ya kalau amorph itu kembalikannya kristal jadi kalau amorph itu acak istilahnya seperti itu ya tanpa ada struktur yang regular atau struktur yang tertata rapi nah ini gambarannya ya yang tadi kita sudah pelajari atau sudah jelaskan jadi di sini ada bagian amorph bagian amorph itu yang acak seperti ini nah ini kan tidak tersusun rapi istilahnya random atau acak sedangkan kalau kristalin kristalin itu yang tersusun rapi seperti ini nah fungsinya apa sih dalam suatu serat itu harus ada kristalin dan amorph jadi masing-masing area itu punya kekuatannya atau punya kelebihannya fungsinya masing-masing kalau kristalin itu kontribusi untuk kekuatan dan kekakuan dari suatu serat kemudian polimer yang lain jadi paralel jadi kalau rantai polimer itu bisa secara paralel kemudian interact atau berhubungan satu sama lain kemudian kalau area kristalin ini itu tidak bisa untuk mewarnai dan tidak bisa juga untuk masuknya kimia jadi untuk maksudnya zat warna dan zat kimia itu tidak pada area kristalin tapi kebalikannya kalau kristalin itu kan untuk kekuatan dan untuk kekakuan serat sedangkan kalau amorph itu kebalikannya amorph itu adalah untuk fleksibilitas dan durability maksudnya tadi bisa dimasukin zat warna dan bisa dimasukin zat kimia seperti itu jadi kristalin sama amorph punya fungsi yang berbeda satu sama lain saling menyempurnakan nah harusnya suatu serat itu bisa diproduksi maksudnya serat tekstil itu seharusnya adalah bisa di warnai atau bisa di apa namanya ya diberikan warna dyeable bisa dicilum bisa cap dan lain-lain ini contohnya jadi terlihat bagus khususnya adalah untuk apa namanya tekstil domestik atau tekstil yang digunakan sehari-hari seperti pakaian dan lain-lain kemudian panjang dari serat adalah suatu parameter yang penting jadi fiber length is an important parameter kalau untuk spinning fiber itu atau serat itu harus paling tidak 15 cm panjangnya untuk produksi benang jadi ini lebih ke karakteristik fisiknya bagaimana suatu serat itu bagus untuk diproduksi yaitu panjangnya harus ada minimal kemudian panjang serat itu mempengaruhi dari kualitas kualitas seperti itu untuk sistem spinningnya pemintalannya kemudian untuk benang hairiness itu maksudnya benangnya itu kan ada biasanya ada bulu-bulu kecil atau berambutnya itu bagus seperti itu atau kekuatan benangnya dan fabric smoothness jadi kehalusan kainnya itu si panjang serat itu sangat mempengaruhi kemudian fiber length natural fibers ini untuk panjangnya serat alam serat yang terbuat dari memang alam tanpa ada campur tangan manusia maksudnya seperti itu contohnya adalah ini adalah jenis-jenis skaten atau jenis-jenis kapalas disini panjangnya itu berbeda-beda yang paling panjang itu yang paling bagus sehingga serat apa namanya kapas yang dibuat di mesir atau kapas mesir egyptian itu terkenal bagusnya jadi dia panjangnya 35-45 karena memang semakin panjang serat itu semakin bagus nah kalau disini wool itu juga ada jenisnya macam-macam tidak hanya tiga ini tapi banyak sekali disini ada merino contohnya cross spread dan coarse jadi panjangnya juga macam-macam dari 50 sampai 350 kemudian ada flex juga atau linin yaitu 100-1000 jadi panjangnya serat ini mempengaruhi nanti ke sifat fisiknya sih baik itu benang maupun kain kemudian fiber finis fiber finis ini kehalusan serat atau disini diukur dengan diameter suatu serat khususnya untuk disini contohnya adalah serat alam kalau kita lihat disini diameter pasti kan dilihat dari penampang yang serat jadi kalau kita lihat secara mikroskop si sutra itu diameternya adalah 2-15 kemudian cotton itu 10-21 wool 17-60 dan 49-80 jadi ini kalau dilihat disini adalah cross section of ear made from cotton and synthetic fibers jadi ini adalah gambarannya kalau serat itu campuran kemudian dilihat penampangnya diameternya dari mikroskop disini kelihatan mana yang cotton mana yang polyester misalnya sintetiknya kelihatan ya kalau misalnya cotton itu kan serat alam atau kapasitas serat alam jadi kelihatan di mikroskop itu ya memang yang tidak beraturan sedangkan polyester itu kan buatan jadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga itu bentuknya teratur seperti ini ini adalah contoh dari benang yang terbuat dari campuran serat alam dan buatan disini konversinya pasti kalian juga sudah hafal 1 mikron berapa meter kemudian ada apa namanya diameternya diameter itu tidak sepenuhnya diameter kalau kita hitung diameter pasti untuk lingkaran kalau untuk serat alam itu sangat sulit untuk dilihat diameternya jadi cross section seperti ini seperti yang disini contohkan cotton atau kapasitas tidak beratur jadi diperkirakan diameternya adalah 10 x 20 itu juga seperti ini bentuknya apalagi silk itu seperti segitiga jadi kalau serat tekstil itu kebanyakan tidak dihitung kehalusannya melalui diameter tapi lebih disebut dengan linear density nah linear density atau densitas linear itu juga biasanya ada sebutan ya contohnya disini adalah teks teks itu maksudnya adalah berapa gram berat suatu serat dalam seribu meter serat atau kain nah disini ada konversi yang lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut kalau tidak di matakulia ini di matakulia strobil tekstil atau evaluasi tekstil kemudian apa sih efeknya si kehalusan serat ini terhadap sifat-sifat yang lain sifatnya pasti akan mempengaruhi yang lain ya kalau misalnya seratnya itu halus atau tidak yang pertama adalah bagaimana benangnya karena benang itu kan terbuat dari serat jadi pasti dia akan berpengaruhi pada benangnya kemudian kainnya atau fabricnya kemudian manufaktur keduanya baik manufaktur dari kain maupun manufaktur dari benang kemudian efisiensi dari pewarnaan dan proses finishing jadi itu itu juga sangat berpengaruh apabila seratnya kehalusannya seperti apa contohnya disini adalah apa namanya kecepatan dari abtek jadi pengambilan penyerapan si warna dye warna atau kimia adalah lebih cepat untuk serat yang halus jadi misalnya kalau seratnya halus itu lebih cepat dia menyerap warna dan menyerap desat kimia juga pengaruh juga untuk comfort kenyamanan drip jatuhnya kain dan handle atau pegangan pada suatu kain bagaimana kita memegang ya kalau misalnya kita biasa mau beli baju kita kan pasti sentuh bajunya jadi bagaimana kehalusannya baik kenyamanannya itu adalah awalnya itu dari bagaimana kehalusan si serat ini kemudian wear life juga apa namanya durabilitas atau bagaimana seberapa lama dia bisa digunakan jadi serat yang kasar coarse fibers have higher abrasion resistance jadi contohnya disini adalah serat yang kasar itu mempunyai resistensi terhadap gasikan yang besar contohnya paling gampang kita ingat kasat kasat itu kan kasar jadi semakin kasar seratnya dia akan semakin resisten atau semakin bagus untuk dia ditimpa berkali-kali abrasion juga tidak masalah nah ini adalah angka dari specific density kalau tadi mengenai kehalusan nah ini bisa dihitung bukan dari diameter tapi dari tadi densitasnya jadi kita kalau kita lihat angkanya disini berarti semakin kecil berarti semakin halus apa namanya seratnya kemudian kalau disini reference-nya atau referensinya kita bandingkan dengan air itu specific density-nya adalah 1 gram per serimeter tubi disini ada contohnya polyethylene dan polypropylene itu bisa mengambang di air ini contohnya karena dia kecil densitasnya sehingga dia bisa mengambang tidak di air kemudian kalian bisa menonton ini sebuah video seberapa kuat si apa namanya surat tekstil itu jadi secara umum karakteristik fisik yang paling pending dari suatu surat adalah mekaniknya jadi mekaniknya itu maksudnya kekuatan mekaniknya itu seperti apa kemudian biasanya juga didilai dengan sifat tensilnya sifat tensilnya sifat tarik itu seperti contoh disini kalau kalian pernah bagi jumping nah itu apa namanya adalah satu gambaran bahwa serat tekstil memang kuat dinilai dari sifat mekaniknya nah maksud dari tensil properties ini juga nanti kalian akan belajar di matahulia evaluasi tekstil jadi seperti ini contohnya ya misalnya awalnya ini serat suatu serat atau suatu benang ini panjangnya 1,3 cm kemudian ada beban diberi beban misalnya 1 gram disini jadi nanti serat atau benangnya itu akan memanjang jadi extend akan memanjang kemudian kalian juga bisa lihat di tonton youtube ini atau seperti ini juga bisa ditarik ke arah horizontal nah ini jadi seratnya panjangnya seperti ini kemudian tarik maka panjangannya akan 2 kali lipat itu contohnya atau bisa juga selain tadi bisa juga dihitung menggunakan strain dari bebannya dibagi linear densitasnya kamu kalau strain itu extensionnya perpanjangannya dibagi panjang awal seperti ini ini perhitungan lengkapnya akan kita pelajari lebih lengkap nanti di matokone evaluasi tekstilnya hanya pendahuluan saja pengetahuan nah ini contoh kurva stress strain curves jadi disini perbandingan dari cotton polyester polyprotein 6.6 acrylic fiscose dan 2 bagaimana mereka dibandingkan menurut stress strainnya jadi kalau disini kan cotton stressnya cukup tapi strain atau mulurnya itu rendah jadi seperti putus sedangkan sifat-sifat selat-selat seperti polyester polyprotein itu strainnya besar atau mulurnya bisa panjang seperti itu nah jadi serat alam yang bagus adalah wall jadi wall nanti kita akan belajar di stres sendiri khusus untuk wall di lain wall kenapa padahal serat alam tapi kenapa strainnya itu mulurnya itu terbaik karena ya seratnya kita nanti akan lihat karena di stres itu memang sangat roheng bisa mulurnya lebih baik daripada serat-serat alam nah ini kalau kita menggunakan alat kemudian dihitungkan pada proses uji tensile tadi nah disini dilihat dari tampilnya di yang ini tenacity or breaking load jadi disini menampilkan tenacitasnya disini kemudian yang garis ini namanya modus kemudian yang work of rapture adalah yang di aksir ini yang coklat kemudian breaking extension atau perpanjangan ketika dia putus adalah disini disini ada keterangan the modus is the stiffness of the fiber jadi modus ini adalah menunjukkan seberapa kaku serat itu kemudian work of rapture yang di aksir yang ini yang coklat adalah menunjukkan toughness itu ya sama sama dengan kekakuan seberapa kuat si serat itu nah ini perbandingan yang lain jadi tenasit asteri bagaimana serat tekstil jadi disini ldbi katansil kemudian karbon jadi semakin tinggi angkanya disini upper limit jadi dia paling tinggi kemudian lower limit jadi contohnya disini adalah karbon yang sekarang lebih banyak dipakai untuk memang beban yang besar jadi dia upper limit nya itu segini tenasitasnya paling tinggi segini kemudian lower limit nya segini kemudian jauh dibandingkan dengan misalnya cotton atau kapas silk bahkan baja pun itu tenasitasnya rendah nah ini kalau kalian membaca grafik ini masih bingung singkatannya misalnya tadi HDPE itu apa LDP itu apa ada disini jadi HDPE high density polyethylene LDP low density polyethylene dan lain-lain ini juga nanti akan kita pelanjari satu-satu jadi seratnya contoh penggunaan serat tekstil adalah nylon tadi yang sudah tenasitasnya tinggi sehingga dia bisa digunakan untuk tali untuk panca tebing misalnya nah ini grafik untuk extensibilitas serat tekstil disini tadi nylon atau nylon jadi nampaknya paling tinggi karena ya kenapa dia maksudnya kenapa dia digunakan untuk tali untuk panca tebing ya karena extensibilitasnya itu bagus nah contohnya seperti ini untuk tadi untuk terjun bebas atau banjir jumping kemudian untuk apa namanya pakaian olahraga kan misalnya kalau kita kalian main bola atau apa namanya misalnya ada tarik-tarikan baju kan gak lucu kalau misalnya ditarik lawannya terus bajunya sobek nah itu juga perlu dipertimbangkan yang seperti itu dalam serat tekstil kemudian ini modulus grafiknya nanti bisa kalian baca sendiri kemudian contoh yang modulus itu ya tadi karbon yang sudah saya sebutkan mengapa dia sebagai penganti steel atau baja ya itu karena kekuatannya bagus sedangkan bahannya barangnya itu atau materialnya itu ringan jadi karbon itu banyak sekali digunakan sebagai penganti baja atau besi baik digunakan dari aircraft atau alat-alat militer atau alat-alat orang-orang seperti sepeda kalau sekarang sedang musim sepeda nah itu sepedanya ringan itu bukan terbuat dari baju atau besi tapi terbuat dari karbon nah ini perbandingan secara tekstil modus jadi masing-masing seratnya itu punya sifat masing-masing jadi yang unggul dimana sifatnya seperti kalau karbon itu unggul di modusnya kemudian disini misalnya linien itu kekakuannya baik dan lain-lain ini work of rapture jadi dia bagaimana dia tough dia bisa bertahan kalau misalnya untuk keawetan seperti untuk pas untuk bagus ya itu bagus kemudian untuk terjun payung atau misalnya disini adalah apa ya sebutnya para layang atau serving dan lain-lain itu bagus kemudian di banyak serat sintetik sifat tensil itu sangat sensitif khususnya untuk serat sintetik kemudian kristal linitif itu juga sangat penting baik untuk sifatnya si serat sintetik itu kemudian molecular orientation atau orientasi molekulnya itu juga dipertimbangkan untuk sifat fisiknya suatu serat berhubungan dengan sifat tensil tadi kemudian jadi ini khusus untuk serat sintetik tapi tidak juga tidak bisa di generalisasikan untuk serat alam nah ini contohnya polyester jadi ada jenis-jenis polyester semakin orientasinya orientasinya semakin polyester itu kan beda-beda orientasinya jadi tergantung seratnya seperti apa juga hasil stress strain juga berbeda disini menunjukkan orientasinya yang semakin besar maka stressnya itu atau kekuatannya semakin tinggi tapi mulurnya semakin rendah nah ini adalah nilai dari masing-masing serat baik itu dari kekuatan tadi kan dilihat satu-satu ya kalian sudah lihat per grafiknya kalau ini lebih lengkap bisa dibandingkan strengthnya breakingnya initial modulesnya workout pressurenya monster regionnya multiple timbulnya dan lain-lain yang merah itu yang terendahnya yang berarti yang tertingginya kalau disini strength kekuatan paling tinggi polypropylane kemudian disini yang kekuatannya paling rendah adalah wall sama triacetat misalnya atau modus yang paling tinggi disini adalah flex tapi yang paling rendah adalah wall seperti itu dan lain-lain moisture regain ini juga nanti akan kalian pelajari lebih lengkap di evaluasi next deal moisture regain itu ya bagaimana si serat itu bisa apa namanya menyerap moisture atau kelembabannya bagaimana nanti didefinisikan bisa dengan perhitungan jadi bagaimana dia menyerap air weight of water uptake bagaimana dia menyerap air kemudian dibandingkan dengan berat ketika material itu kering kemudian ini di moisture di apa namanya istilah moisture itu ada namanya serat hidrofilic dan hidrofobic seperti namanya hidro itu air filic itu menyukai dan fobic itu takut jadi hidrofilic dia memang jenis serat yang banyak menyerap air sedangkan hidrofobik serat yang tidak menyerap air ini contohnya ini yang tidak menyerap air sedangkan ini yang menyerap air nah ini kalau digambarkan secara grafik akan seperti ini baik itu adalah bagian yang kita pelajari hari ini mengenai sifat fisik dan sifat kimia suatu serat secara umum jika ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini atau bisa jepri saya melalui email line atau whatsapp terima kasih mari kita akhiri materi pada hari ini dengan alhamdulillah 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 alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh